PKB tutup peluang usung Anis pada Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiaullah Ilyas menutup peluang partainya mengusung Anis Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Sebab, PKB hari ini sudah ikut menemani pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Rituan Kamil Suswono mendaftar ke KPU Jakarta. Lihat faktanya saja hari ini. Faktanya hari ini PKB sudah mendaftarkan Pak Rituan Kamil Suswono ke KPU Ujar Hasbiaullah di KPU Jakarta, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Kendati tak jadi mengusung Anis, Hasbiaullah mengaku tetap menjalin komunikasi dengan mantan gubernur Jakarta itu. Komunikasi kami bagus, persaudaraan. Dengan timnya Pak Anis sampai tadi pagi kami masih komunikasi, komunikasi perkawanan biasa, kata Hasbiaullah. Menurut dia, tak ada kekecewaan yang diungkapkan Anis, meski tidak jadi diusung PKB pada Pilkada Jakarta 2024. Enggak, enggak ada kekecewaan, dari Anis. Persaudaraan tetap, ungkapnya. Sebelumnya, PKB sudah secara terang-terangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus untuk mendukung Rituan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Namun, tersebar pesan berantai yang menyatakan PKB mengalihkan dukungannya ke Anis. Isu itu langsung dibantah oleh Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Tidak ada, itu hoaks, tegas Cucun. Cucun megaskan, timnya tidak mengetahui asal pesan berantai itu dari mana. Ia memastikan bahwa PKB tetap bergabung dengan Kim Plus untuk mendukung Rituan Kamil dan Suswono. PKB sudah resmi bergabung dengan Kim Plus untuk menghadapi Pilkub Jakarta. Sampai saat ini, PKB tetap mendukung Rituan Kamil Suswono dalam Pilkub Jakarta 2024, ucap dia.